Pemirsa saat ini kinerja perbankan syariah di Jawa Barat meningkat. Dilateri meningkatnya aset sebesar 0,50 persen dibandingkan Desember 2017. Namun di triwulan pertama tahun ini, market share atau pangsa pasar bank syariah menurun. Untuk mengatasinya, Kepala Kantor Perwakilan Regional 2 Otoritas Jasa Keuangan Jabar mendorong terbentuknya bank wakaf mikro dan mendorong lembaga keuangan syariah memberikan layanan lebih baik. Menurunnya pangsa pasar bank syariah di Jawa Barat terjadi pada triwulan pertama 2018, yaitu dari 8,14 dari Desember 2017 menjadi 8,06 pada Maret 2018. Padahal kinerja perbankan syariah di Jabar terus meningkat, dilihat dari pertumbuhan aset yang naik 0,50 persen, dana pihak ketiga naik 2,58 persen, dan pembiayaan naik 1,18 persen dibandingkan Desember 2017. Namun menurut Kepala Kantor Perwakilan Regional 2 Otoritas Jasa Keuangan Jabar, Sarwono, produk andalan perbankan syariah masih bersifat murabaha atau replikasi bank konvensional. Menurutnya dibutuhkan dukungan modal yang cukup dari pusat agar perbankan syariah dapat memberikan layanan yang lebih baik. Yang pertama, perbankan syariah di Jabar tentu harus mendapat dukungan, dukungan modal dulu dari kantor pusatnya. Karena dengan modal yang cukup, otomatis akan bisa menyediakan layanan yang lebih baik seperti halnya bank konvensional. Layanan berupa aplikasi produk-produk yang mudah diakses, mudah dilakukan oleh masyarakat melalui gadget dan sebagainya. Dengan cara yang efisien dan efektif. Waktunya pendek, singkat, tapi transaksi, interaksi bisa tetap dilakukan oleh nasabahnya melalui alat-alat komunikasi yang lebih mudah dilakukan. Selain itu, pihaknya pun mendorong terbentuknya bank wakaf mikro untuk meningkatkan keuangan syariah. Untuk pilot proyek, saat ini telah dibentuk 20 bank wakaf mikro di Banten, Jabar, Jatim, dan Jateng. Badi Hartati, Bandung TV